Direktur utama Persija Jakarta, Gede Widyade mengumumkan dirinya telah mundur dari jabatannya Rabu malam kemarin. Mundurnya dirut klub Jawara Liga satu musim lalu ini ternyata juga diikuti oleh pejabat lainnya, yaitu Rafil Perdana dari kursi COO Persija Jakarta. Menurutnya Gede Widyade sebagai dirut Macan Kemayoran terbilang cukup mengagetkan, pasalnya selama memimpin Persija ia berhasil membangun klub yang solid dan juara di tiga kompetisi berbeda. Menangkapi ditemukannya dokumen keuangan milik Persija oleh Satgas Anti Mafia Bola beberapa waktu lalu, ex-manajemen Persija akhirnya buka suara. Ya sangat terkejut, orang tahu saya kantor saya di sini, sangat terkejut. Orang yang memindahkan saya tanya, loh kantor saya kan di sini, siapa yang memindahkan ke sana? Siapa yang menyuruh? Apa yang dimindahkan, siapa yang mindahkan, lalu siapa yang nyuruh? Ya saya nggak perlu sebut namanya. Berarti kemungkinan yang memindahkan adalah direksi baru begitu pasti tidak langsung? Iya pasti dong, kan nggak mungkin tukang sapu memindahkan. Dan saya kan sama Mas Rafael, Mas Rafael COO, saya anggap aja saya COO. Saya cross-check ke Mas Rafael, apakah Mas Rafael tahu pemindahan? Pemindahan nggak tahu ya, saya jadi ya mungkin yang seperti itu saya jelaskan tadi. Mungkin karena kami bukan pemegang polisi lagi, mungkin kami tidak perlu dilipatkan untuk pemindahan dan memindahkan itu. Gede tak mengetahui adanya pemindahan dokumen Persija dari kantor lama ke kantor marketing Persija yang baru, mengingat tongkat manajemen tak lagi ada di bawahnya. Namun Gede mengaku siap membantu jika pihak Satgas Anti-Mafia Bola meminta keterangan resmi darinya. Ren Dianto melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.